Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman dalam konten kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan produk baru ke dalam toko shopee oke langsung saja untuk pertama yaitu kita buka aplikasi shopee terlebih dahulu ya teman-teman oke kita masuk ke akun saya kemudian kita masuk ke toko saya teman-teman ini kita sudah masuk ke toko saya ya teman-teman oke kita pencet ke yang paling ini yang ada tulisannya produk ini ya teman-teman kita pencet yang ada tulisannya produk kita pencet yang paling bawah yang warna merah ada tulisan tambah produk baru oke nah sekarang kita tambahkan foto terlebih dahulu ya teman-teman untuk fotonya itu terserah mau ambil foto atau galeri foto atau instagram ini ada pilihannya karena aku belum punya fotonya jadi aku pilih yang ambil foto dulu aja kita foto dulu oke ini kan kita foto sesuai dengan produk yang akan dimasukkan ya teman-teman oke kita pencet yang gunakan gambar ini masih loading ya nah ini fotonya sudah ada ini ini sebagai foto sampul jadi teman-teman silahkan kalau mau nambah fotonya lagi juga gak apa-apa oke aku tambahkan lagi ya fotonya gak apa-apa gunakan gambar yang gambar pertama itu otomatis jadi foto sampul ya teman-teman jadi untuk yang gambar pertama ini fotonya harus semenarik mungkin oke kita masukkan yang nama produk ini kan plastik laundry aku ketikkan plastik laundry plastik PP ukuran 35x50 oke deskripsi produknya ini jadi kita harus jujur ya teman-teman plastik PP laundry ukuran 35x50 satu pak isi 100 lembar ketebalan 0,2 mikro ya terus lebar ukurannya lebar 35 panjangnya 50 cm oke ini saya kira untuk deskripsi produknya sudah jelas kalau teman-teman mau menambahkan apa itu terserah pokoknya yang jujur ya biar bisa apa ya dipercaya biar bisa biar pelanggan itu gak kejawa teman-teman oke untuk selanjutnya yaitu kategorinya kita pilih kategori ini aku pilih yang perlengkapan rumah aja ya teman-teman oke terus berbahaya tidak mereknya gak ada merek kita pilih yang gak ada merek ya teman-teman klik simpan klik simpan terus kemudian ini gak usah diisi gak apa-apa ini pokoknya yang diisi itu yang ada bintang-bintangnya ini wajib diisi ya teman-teman yang ada bintang-bintangnya kayak kategori produk berbahaya atau tidak merek ini kan ada bintang-bintangnya itu yang wajib diisi yang gak ada bintang-bintangnya itu gak diisi gak apa-apa teman-teman ini variasi ini boleh diisi boleh gak oke teman-teman maksudnya variasi ini nah ini kan aku cuma satu jenis aja ya cuman sapu jagat ukuran 35x50 udah cuma satu jenis aja jadi aku gak perlu nambahin variasi teman-teman tapi kalau misalkan teman-teman ada beberapa jenis itu bisa ditambahkan ke variasi kayak gini oke kita lanjut ya karena aku gak ada variasi jadi variasi aku kosongin sekarang untuk harganya ya teman-teman untuk harganya ini kan ada tanda bintangnya artinya wajib diisi untuk harganya sebenarnya untuk harga normal di toko offline ini segini itu Rp21.000 per pak isi 100 100 lembar ya harganya Rp21.000 tapi karena toko online shop aku toko shopee aku itu sudah star seller jadinya ada potongan pajak sebesar 7% teman-teman jadi ini kan harganya Rp21.000 untuk untuk menghindari kerugian jadi Rp21.000 kita tambahkan aja tambah 7% jadinya harganya kita up menjadi Rp22.500 ya teman-teman atau menjadi Rp23.000 gak apa-apa oke kita up menjadi Rp23.000 harga Rp23.000 ini karena ada potongan pajak dari pihak shopee ya teman-teman namanya kita juga nebeng di shopee untuk jualan jadi ya wajar kalau misalkan ada potongan oh iya potongan potongan pajak dari shopee itu untuk toko yang star seller sama non star seller itu beda ya teman-teman kalau misalkan star seller itu ada potongan 7% tapi kalau non star seller potongannya lebih sedikit kalau gak salah berapa ya 3 atau 4% gitu teman-teman saya lupa untuk stoknya kita sesuaikan di toko ada berapa ya kalau di aku kurang lebih ada 100 ini untuk grosirnya terserah mau di isi apa enggak kita klik kalau di aku gak aku isi ya teman-teman karena memang gak ada harga grosir kita buang aja buang perubahan terus untuk ongkos kirimnya ini wajib diisi ada tanda bintangnya teman-teman kita klik klik maksudnya kita harus ngisi berat produk untuk mengetahui ongkos kirim oke oke kita butuh timbangan teman-teman ini nol ya kita timbang 523 gram 523 gram tapi untuk berat produk kita jangan asal masukkan ke berat sebenarnya ya teman-teman karena apa karena kita juga butuh making barang jadi untuk packingnya itu kan pasti ada beratnya ya nah ini karena barangnya plastik ini otomatis packingnya kan juga ringan juga plastik jadi mungkin aku tambah 50 aja jadi ini kan 523 524 ya aku tambah 50 524 tambah 50 jadi aku tulisnya 574 ya teman-teman untuk berat produknya aku tulis 574 gram oke ini dikosong gak apa-apa udah paham ya teman-teman kenapa kok ditulis 574 gram karena kita untuk menghindari apabila kita making packing nya itu beratnya kira-kira berapa beda lagi kalau misalkan petis ya teman-teman kalau petis itu aku lebihin agak banyak soalnya aku biasanya packing pakai kardus sedangkan kardus itu kan beratnya lumayan ya daripada plastik seperti itu teman-teman kita simpan klik simpan oke kita sudah selesai kita tampilkan produk nah oke teman-teman ini sudah alhamdulillah sudah berhasil ya produknya sudah berhasil ditampilkan mari kita lihat teman-teman mari kita kunjungi toko ya di profil saya terus kita cek produk nah kita cek produk terbaru nah ini dia oke new arrival ini sudah masuk di produk baru karena covernya ini kan tadi asal-asalan ini juga covernya masih jelek jadi kalau misalkan mau ngedit nah ini cover-covernya ini kalau misalkan mau edit juga masih bisa ini tinggal klik ini terus kita ganti deh foto sampul gitu teman-teman oke teman-teman demikianlah review cara menambah produk ke dalam toko online shopee semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati